Hai aduh semua ini bersih di sini di sini di sini di sini ya Pak kacau ini di sini di situ Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberitahu kepada kalian bagaimana caranya transit bus transjatim koridor 2 dari arah Mojokerto menuju bus koridor 1 dari arah Gresik atau Porong untuk menuju ke terminal pengurasi. Sebelum penanjung, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, kali ini aku berjalan di halte Terosobo yang menuju ke arah Medaeng, menuju ke arah Surabaya. Di sini adalah halte baru, jadi dioperasikan per 18 November 2023 kemarin bersamaan dengan perubahan pola operasi transjatim koridor 2. Di sini itu kita bisa naik bus transjatim. Jadi kalau kalian area Terosobo ya, area Terosobo dan sekitarnya, itu kalian bisa naik di sini. Ini kalau nggak salah di dekatnya perumahan-perumahan itu ya, perumahan-perumahan Terosobo itu. Meskipun sudah ada transjatim, tapi ternyata para penumpang bus ijo itu masih setia. Ini ada mbak-mbak itu yang menuju bus ijo di sini. Jadi bus ijo atau bus yang menuju ke arah Joyoboyo itu masih memiliki pelanggan tersendiri. Aku beri informasi lagi, jadi sekarang itu bus transjatim koridor 2 tidak melalui terminal Bungu Rasi. Jadi dari Mojokerto, dari Kepak Jaya, itu langsung ke Medaeng, lalu balik lagi ke Mojokerto. Makanya, kalau kalian mau ke arah Bungu Rasi, itu nanti kalian turun di Halte Medaeng, kemudian oper bus K1, baik ke arah Porong atau Gersi, ke terminal Bungu Rasi. Bus K2 ini memang penumpangnya cukup banyak, kalau dari arah Mojokerto ya, kalau pas hari Sabtu seperti ini. Jadi banyak orang itu yang dari Mojokerto mau jalan-jalan ke Surabaya naik bus K2 ini. Perubahan pola operasi transjatim K2 ini belum banyak diketahui oleh para penumpangnya, karena ini bertepatan pada awal hari pengoperasiannya. Jadi mereka itu masih bingung, masih mencari-cari informasi bagaimanakah caranya bisa sampai ke Bungu Rasi untuk kemudian naik Surabaya bus. Kondekturnya itu memberitahu dari penumpang ke penumpang bagaimana caranya ke Bungu Rasi. Nanti kita diminta untuk turun di Halte Medaeng yang berada di sebelah timur dari Jembatan Medaeng atau di seberangnya SPBU, Hiven. Kalau kalian tahu Hiven, rumah pemakaman besar itu, ada SPBU-nya di sebelahnya. Nah, Halte Medaeng itu adalah di seberangnya. Jadi kita bisa naik dan turun di situ. Nanti kita akan oper bus K1, entah dari arah Sidoarjo atau ke arah Gresik, pokoknya bus K1 yang ada itu apa? Ke terminal Bungu Rasi. Ini adalah rute bus K1 yang diubah semenjak adanya perubahan pola operasi bus K2. Jadi bus K1 itu nanti juga berhenti di Halte Medaeng. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi para penumpang bus K2 yang menuju ke arah terminal Bungu Rasi. Bisa dipahami ya, pokoknya intinya kalian kalau daerah Mojokerto itu turunnya di Medaeng sekarang. Kalau mau ke Bungu Rasi, itu kalian oper bus K1 gitu saja. Kalau kalian tidak punya banyak waktu, ya tentunya naik ojek pangkalan. Karena kalau ojek online itu tak perhatikan cukup dilarang ya di situ. Ini ada halte kemendung ya, itu ada halte-halte yang baru yang berada di wilayah Taman Sidoarjo. Terima kasih. Jadi mereka harus menunggu lebih banyak lagi dan tentunya menghabiskan waktu lebih banyak lagi. Tidak hanya para penumpang, beberapa kolektor, beberapa sopir itu tak lihat juga cukup keberatan dengan adanya perubahan ini. Tapi karena mereka bekerja ya, mereka hanya bisa sedikit mengeluh tetapi tetap melayani para penumpang dengan senang hati ya dengan apa yang mereka tahu agar penumpang itu bisa turun ya bisa menuju ke tempat tujuannya. Ini busnya melewati Bundaran Waru, ya depannya Cito, untuk kemudian ke Medaheng. Kalau biasanya kan di pertigaan Medaheng itu yang ada patung kuda, kita langsung lurus ya menuju ke Bengurasi, masuk Bengurasi. Tapi sekarang enggak, dari pertigaan Medaheng itu kita belok kiri ya ke Bundaran Waru. Dari Bundaran Waru belok lagi ya, punyur-punyur di situ, balik ke Medaheng lagi. Tentunya juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Semoga kalian bisa memahami maksudku ya, pokoknya kalau biasanya dari arah pertigaan Medaheng itu langsung lurus ke terminal. Tapi kita enggak, ini kita belok kiri dulu ke Bundaran Waru. Putar balik ke Medaheng ya, nanti turun di Halter Medaheng. Nah busnya kembali lagi ke arah Mojokertal, seperti itu. Ini kita sampai di Halter Medaheng dan kalian lihat seberapa banyak orang di sana. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bisa kalian lihat, ini Haltenya cukup sempit. Jadi orang yang baru turun dari arah Mojokertal itu harus keluar Halter dulu. Sementara ya, kita ini menunggu bus K1 ke arah pengurasi dan waktunya juga cukup lama, tak hitung sekitar 5-10 menit. Ketika ada bus yang datang, itu sudah penuh. Jadi kita harus menunggu lagi bus yang belakangnya. Ketika bus belakangnya ada, itu juga penuh lagi. Jadi kita sampai menunggu dua kali bus, itu baru ada bus yang bisa menampung kita. Ini adalah kondisi di Halter Medaheng. Ini ada bus dari Mojokertal lagi yang baru datang. Jadi kita yang dari Mojokertal tadi itu belum sampai terangkut ke pengurasi, sudah ada bus lagi yang datang dengan membawa penumpang yang banyak untuk ke pengurasi. Bayangkan semakin lama itu terjadi penumpukan penumpang di sini. ICIA match KABI KAW REW горang KABI KABI KADI 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 semungur mbak kacau Hai cara gini dan kacau Pak ini langsung masuk biasanya langsung ini mungkin yang arah mau iya ini paling maju kalau ada lagi nungkuk Aduh kacau ini bisa kalian lihat sendiri ya cukup kacau ya jadi penumpang berbentuk masuk kan maksimal itu enggak sampai 10 ya sedikit sekali kita harus menunggu lagi bus yang belakangnya iya mengurasi 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 ya itu Ini tadi kalian lihat penumpangnya pada protes ya kepada konekturnya Tapi konekturnya nggak ngerti ya Ya mereka cuma menjalankan perintah Dan ini mengambil tiket ya dari buska 2 Penumpang buska 2 untuk diganti dengan tiket yang baru Dispand lagi kita transit nggak perlu bayar lagi Jadi semoga saja perubahan pola operasi ini direvolusi ulang Agar tidak memberikan masyarakat Oke sekian dulu video dari aku Ini aku di konkurasi Sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih